Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ACPNFS Oke, kali ini saya akan membagikan solusi karbo PWK yang susah langsam Kalau kita set langsam itu ketika turun gas biasanya akan menggantung di kisaran 2000 atau 3000 RPM ya Sekarang sudah saya temukan solusinya juga solusi yang susah dapat langsam Jadi ketika kita kasih langsam dia menggantung di 3000 RPM ketika turun gas Tapi ketika kita tidak setting langsam karbonya akan normal dan enak Saya akhirnya menemukan permasalahannya, emang dari dulu sudah saya ceritakan di video yang ini Sudah pernah saya ceritakan penyebab susah setting langsam dan berbet di putaran bawah ya Ternyata benar-benar ini yang namanya Apa ini intake manipul atau karet manipul sangat berpengaruh ke settingan karbo ya Terutama untuk RPM bawah ketika langsam atau idle Juga ketika bukaan gas kurang dari seperepat Ini saya sudah membuktikan Saya cuma ganti manipul hari ini dan tidak merubah settingan apapun pada karburator Kecuali langsamnya ya Jadi saya langsam bisa saya setelkan semaunya sekarang Sebelumnya sama seperti kalian Dan saya juga mengalami ketika saya gas naik Itu RPM nyangkut di 3000 RPM Atau ketika ngoper gigi itu kerasa gak enaknya ngegantung Berisik saya matiin dulu Jadi ketika sebelumnya, sebelum saya ganti manipul Jadi ini manipul yang sebelumnya saya pakai Karet manipul, intake manipul Apa bahasa kaliannya Dulu, eh dulu Kemarin atau sebelumnya saya pakai intake manipul yang modelnya seperti ini Masalahnya ketika pakai intake manipul yang ini Pertama, saya susah setting langsam Mau bagaimanapun, benar-benar susah ketemu Ketika ketemu settingan langsam Kita set Waktu idle ya Di set di 1500 RPM Tapi ketika kita gas Dan turun gas itu RPM otomatis nyangkut di kisaran 3000 RPM Itu benar-benar ngeganggu ketika kita pakai Soalnya ketika ngeper gigi juga kan RPM gak turun ke kisaran 2000 Tapi nyangkut di 3000 Itu ketika ngeper gigi benar-benar gak enak Terus ketika kita enggak Eh ketika karbo ingin enak kita pakai Bisa Biasanya yang saya lakukan adalah tidak memberi settingan langsam Jadi si langsamnya gak saya pakai Jadi otomatis motor itu gak bisa langsam atau idle Jadi ketika kita gak tarik gas Otomatis motor akan mati Tapi Karbo akan normal dari RPM bawah sampai atas normal Gak ada masalah apa-apa Ternyata benar Ini intake manipul sangat berpengaruh Bukan hanya Teoritis belaka ya Seperti yang saya jelaskan di video yang sebelumnya Saya pernah bahas Tentang intake manipul Yang sangat berpengaruh ke posisi karbo Sebelumnya saya pakai intake manipul yang ini Bentuknya kayak gini Pendek Intake manipul Rata-rata yang pakai karbo gede Pasti bentuknya kayak gini Rata ya Jadi gak kayak standar Ini yang standar Ini yang standar agak miring Nah ini yang sebelumnya saya pakai Di PWK 30 Untuk PWK 30 Jadi berbeda ya Kalau yang intake untuk PWK 30 Dia lurus Sedangkan bawaan Suzuki Satri FU Intakenya itu miring Kenapa dibuat miring Intake original Suzuki Satri FU Ini mengejar Supaya posisi karbo itu tegak lurus Kalau posisi karbo tegak lurus Ketika idle Bagian pilot jet Akan terendam dengan baik Jadi tidak melebihi Garis Yang seharusnya Ketika posisi Ya pokoknya sudah saya jelaskan Di video sebelumnya Kalian Tonton aja video yang itu Atau saya Sematkan di description linknya Kalian tonton dulu video yang itu Saya jelaskan Apa pengaruhnya posisi karbo Sekarang saya sudah buktikan Saya ganti intake manifold Yang kemiringannya mirip Dengan standar Tapi untuk karbo ukuran 30 Saya lihat di online shop Ada sampai ukuran 34 Kalau tidak salah Bahkan ada yang 38 Tergantung lapaknya Ini harga intake manifold Eh Jangan dulu harga ya Tampilannya seperti ini Jadi Nah Bengkok seperti intake manifold standar Mudah-mudahan masih kelihatan Disini minim banget cahaya Dan gak bisa saya aktifkan ya Apanya Center Pokoknya Kemiringannya mirip Dengan intake standar Jadi karbo itu Posisinya hampir tegak lurus Walaupun sebenarnya ini masih agak miring Tapi sangat sedikit ya Sekarang kita lihat miringnya Hanya segitu cuy Beda sekali ketika kita Pasang Intake yang pendek ini Karbo benar-benar nungging ya Bisa kalian lihat Di motor-motor kalian sendiri ya Yang menggunakan intake manifold Model seperti ini Setelah saya ganti Bisa kalian lihat tadi Motor saya jadi bisa idle Atau langsam Kemudian ketika kita gas Dan Kendorkan gas Itu ketika RPM turun Tidak ada gejala nyangkut cuy Jadi Solusi dari saya Yang ngalami masalah pada Ide Setting ideal Dan Settingan bawah Susah ketemu Seperti saya sebelumnya Ini solusinya cuy Kalian Ganti intake manifold Yang modelnya Seperti standar Yang Agak miring Kayak gini cuy Banyak di online shop Kalian tinggal cari keywordnya Intake manifold Satria FU Dan tuliskan ukuran Yang kalian butuhkan cuy Kalau saya pakai Yang seperti ini Saya lihatin aja Merknya juga ya Saya pakai yang seperti ini Dari lapak Ini Juga Ukuran 30 Nah kalian bisa cari Sesuaikan dengan Kebutuhan karbo Yang kalian pakai Kalau yang 28 Pakai yang 28 Juga ya Jadi Tidak akan susah Nanti ketika Masang Benar-benar Sudah saya buktikan Cuy ya Bisa kalian lihat Tadi di video Pertama Di Awal-awal Video ini Dilihatkan ya Motor ini Benar-benar Bisa Idol Dengan normal Dan ketika saya coba Gas-gas itu Tidak ada Gejalan nyangkut Benar-benar Kemiringan karbo Sangat berpengaruh Ke Kita setting Idol Seperti itu ya Mudah-mudahan Bisa dipahami Sekian video kali ini Semoga Bermanfaat Dan memecahkan Masalah yang selama ini Kalian hadapi Seperti saya Tentunya Benar-benar Ini Solusi yang Paling Mantap Kita mengeluarkan Uang 100 ribu Dan Tidak pusing lagi Nyetting karbo Benar-benar Ketemu settingan Yang Enak Untuk harian Bisa idol Dan tidak ada Masalah nyangkut Atau apapun Sekian video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like Kalau suka Subscribe Yang belum subscribe Karena saya Sangat suka Ngorek karbo Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da Da Da